Halo Sobat Kemoten, kembali lagi ke dalam YouTube channel Pempat Keara Timur. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai MySQL. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tipe data number. Selanjutnya, yang terakhir ada yang namanya number attribute. Jadi ini adalah attribute tambahan dari data number. Jadi Sobat Kemoten dapat membuat type N. Nah, jadi type itu apa? Type N itu seperti tiny integer, small integer, medium integer, integer, dan big integer. Jadi Sobat Kemoten bisa bikin misalkan integer 3. Nah, artinya apa? Dia itu maksimumnya adalah 3. Maksimal itu tiga angka atau tiga number. Kalau misalkan Sobat Kemoten membuat integer 3. Seperti 999. Kalau misalkan integer 7, bisa 999 sampai 7 kali. Jadi seperti itu. Jadi Sobat Kemoten bisa menggunakan itu kalau misalkan tidak menggunakan decimal. Ada juga yang namanya zero fill. Yaitu kalau misalkan contoh seperti ini ya. Tipe datanya itu adalah integer 3. Setelah itu Sobat Kemoten tambahkan zero fill. Artinya kalau misalkan ada zero fill. Kalau misalkan angkanya 5. Secara otomatis menambahkan 0 di depannya. Karena kalau misalkan integer 3. Kan harus 3 digit. Nah, jadi kalau misalkan Sobat Kemoten masukkan 5. Dia akan menambahkan atau menampilkan jadinya 0, 0, 5. Kalau misalkan Sobat Kemoten masukkan integer 3. Integer 3, zero fill. Kalau disini misalkan angkanya adalah 4. Hasilnya adalah 0, 0, 4. Jadi seperti itu. Jadi berguna kalau misalkan Sobat Kemoten ingin menambahkan 0, 0 di depannya. Seperti contoh di bagian sini. Jadi ini adalah tipe data number. Selanjutnya kita akan coba bahas mengenai tipe data string. Jadi cukup sekian pada pembahasan materi kali ini. Untuk Sobat Kemoten semoga dapat dengan jelas memahami pada materi kali ini. Dan jangan lupa mempelajari dan berlatih lebih lanjut pada materi tersebut. Tonton terus playlist copy ngoding happy. Di like dan subscribe. Untuk Sobat Kemoten dan teman-teman yang ingin bertanya, dapat bertanya di bagian kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.